Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Puja. Sebelumnya mohon maaf kalau seandainya nanti pertanyaannya sedikit keluar dari tema yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi begini Ustadz, ini terkait dengan wajib atau tidaknya vidyah gitu. Jadi ini sebetulnya pertanyaan titipan dari teman. Teman itu menderita penyakit dispepsia akut gitu. Jadi semacam penyakit, saluran pencernaan, sudah dua kali Ramadan 2022 dan 2023 dia tidak berpuasa full. Benar-benar tidak bisa puasa. Pernah mencoba membayar puasa, dapat dua kali puasa tapi sakit sampai satu minggu gitu. Nah, yang ingin ditanyakan gitu, dengan kondisi seperti ini gitu, apakah beliau tetap diwajibkan untuk membayar puasanya? Melihat saat ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan gitu. Atau bisa digantikan dengan membayar vidyah, kemudian hitung-hitungannya seperti apa? Syukron jazakallah khair. Terima kasih pertanyaannya. Penyakitnya, harapan sembuhnya berapa persen? Kalau misalnya dia, jadi gini. Orang yang sakit dan tidak mampu untuk berpuasa. Orang yang sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, nanti kita lihat. Sakitnya itu ada harapan sembuh atau tidak? Ada harapan sembuh atau tidak? Namanya harapan itu semua orang berharap lah. Tapi secara kedokteran harapannya ada yang kecil, ada yang oh ini masih bisa sembuh nih. Kalau harapan kecil itu biasanya ya optimisme dari dokter aja biasanya. Maka kalau misalnya suatu penyakit itu tidak ada harapan untuk sembuh dan dia tidak bisa puasa, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengkodok puasa tersebut dan dia cukup dengan membayar vidyah. Cukup dengan membayar vidyah. Kalau misalnya tidak ada harapan apa? Tidak ada harapan sembuh. Ada pun kalau misalnya penyakit tersebut ada harapan sembuh. Ada harapan sembuh walaupun dalam waktu yang lama. Atau misalnya butuh, nah itu nanti tergantung penyakitnya ya. Itu bisa ditanyakan kepada dokter. Dokter ditanyakan masalah penyakitnya ini seperti apa sifatnya. Kemudian nanti hukumnya jangan tanya dokter. Dokter kadang-kadang jadi mufti juga kadang-kadang. Maka kalau misalnya tidak ada kemungkinan sembuh atau kemungkinannya kecil maka dia tidak perlu bayar puasa cukup dengan bayar vidyah. Cukup dengan bayar vidyah. Dan bayar vidyahnya bisa dikedepankan tidak harus melewati hari puasanya tidak harus. Walaupun belum melewati hari puasanya bisa dibayarkan vidyahnya. Sama seperti orang tua renta misalnya yang sudah tidak mungkin puasa. Maka dia cukup membayar vidyah. Cukup membayar vidyah tidak perlu mengkodok. Namanya tidak bisa kodok ya, tidak perlu kodok. Dan seperti itu cukup membayar vidyah. Tapi kalau misalnya dia itu ada kemungkinan sembuh. Masih ada kemungkinan sembuh. Dan kemungkinan sembuhnya itu besar. Walaupun itu masih berapa bulan atau masih berapa lama lagi. Artinya dia masih ada optimisme untuk sembuh. Dan tidak takut meninggal. Dan tidak takut dan tidak takut meninggal. Artinya disebabkan oleh penyakitnya. Maka ketika itu tidak wajib vidyah tapi wajib kodok. Kapan kodoknya? Ketika sudah bisa puasa. Kalau misalnya dia masih dalam keadaan sakit. Masih dalam keadaan sakit. Walaupun melewati beberapa Ramadan. Dan antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Dia masih dalam keadaan udur. Tidak bisa membayar puasa. Maka dia dimaafkan tidak membayar puasa. Sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Yang tidak dimaafkan itu apabila dia sampai Ramadan selanjutnya. Dia tidak membayar puasa. Padahal dia tidak ada udur untuk tidak membayar puasa. Di antara dua Ramadan itu. Artinya ada waktu di mana dia sehat. Ada waktu di mana dia sembuh dan lain sebagainya. Dan dia bisa puasa. Tapi dia tidak puasa. Maka kalau sampai Ramadan setelahnya. Dia belum membayar puasanya juga. Dia belum membayar puasanya juga. Maka tentu dia kena dosa besar. Dan juga dia harus mengkodok puasanya itu. Dan juga membayar vidyah. Jadi konteks dari pertanyaan tadi. Kalau misalnya memang tidak ada kemungkinan sembuh dari sakitnya itu. Maka cukup dengan vidyah. Cukup dengan vidyah. Tidak perlu berusaha untuk mengkodok puasa. Apabila apalagi kalau misalnya puasa dapat membahayakan. Atau mengembalikan sakitnya dan lain sebagainya. Atau malah memperlambat kesembuhannya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Masalah sakit yang seperti apa. Yang orang boleh tidak puasa dan lain sebagainya. Di karima seri sini. Nah seperti itu jawabannya. Mungkin untuk langsung ke pertanyaan terakhir saja. Mungkin dari Akhwat. Ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamara. Di sini saya mau bertanya mengenai ketika kita tidak tahu. Dan itu berarti kalau dalam bahasa hukumnya dianggapnya fiksi hukum ya. Kayak mau gak mau harus tahu. Karena memang itu adalah tujuan hidup kita. Nah berarti apa itu bisa disebut dengan dosa yang tidak disengaja. Karena relate sama film yang lagi tayang di bioskop bahwa kenapa orang itu ketika sudah melakukan syariat. Tapi tetap pada akhirnya kita tuh tetap ada saatnya di pencucian di neraka. Karena ada dosa yang tidak disengaja. Apa itu relate dengan hal itu gitu. Ketika kita tidak tahu dianggapnya bahwa itu dosa tidak disengaja. Dosa tidak disengaja itu tidak ada. Dosa seseorang kalau melakukan sesuatu karena tidak disengaja itu tidak dosa. Melakukan suatu pelanggaran karena tidak sengaja. Rasulullah s.a.w. mengatakan Al-Khoto itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Diangkat artinya tulisan pena yang menulis catatan amalan buruk. Itu diangkat artinya tidak ditulis apabila suatu kesalahan tersebut dilakukan karena Al-Khoto. Karena suatu ketidaksengajaan. Wannisyan. Atau karena suatu kelupaan. Wamastukrihuwa'aleh. Atau karena suatu paksaan. Karena suatu paksaan. Apabila suatu pelanggaran dilakukan atas dasar tiga ini maka tidak dikatakan dosa. Dan dia tidak dikatakan berdosa. Tetapi seseorang yang Dia melanggar karena tidak tahu. Itu tidak dikatakan dia tidak sengaja. Karena dia sengaja untuk tidak cari tahu. Karena dia sengaja untuk tidak cari tahu. Kita sudah katakan ini ilmu wajib. Oke ini ilmu wajib. Semua orang harus tahu. Itu kan semua orang harus tahu. Aturannya seperti ini. Oke yang tidak ada tahu sebagaimana yang kita katakan ya. Tidak ada urusan ini kita sudah ini. Sudah apa? Sudah kasih tahu ini ada peraturannya seperti ini. Maka apa? Maka yang sengaja tidak mau apa? Yang tidak mau tahu peraturan. Maka dia tidak dikatakan. Dia oh saya tidak sengaja melanggar. Itu memang tidak mau tahu aturannya apa. Kan seperti itu. Memang tidak mau tahu aturannya apa. Maka itu bukan Ketidaktahuan itu tidak dikatakan bahwasannya itu adalah dosa yang... Subhanallah hadisnya tidak menyebutkan jahal atau ketidaktahuan itu sebagai udur. Yang dijadikan udur itu adalah ketidaksengajaan, kelupaan, paksaan. Itu udur. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan al-jahal. Yaitu apa? Yaitu ketidaktahuan. Itu tidak menjadi udur. Maka apa? Maka seseorang harus tahu. Dia harus ngapain. Dan seperti itu. Maka itu bukan ketidaksengajaan. Seperti itu. Terjawab, Mbak? Alhamdulillah. Mungkin langsung kita tutup saja, Ustaz. Sekali lagi pengumuman buat teman-teman semua tentang Karima Seris tadi. Di sini sudah ada yang daftar program terbaru kami. Dari teman-teman Ikhwan. Sudah ada yang daftar? Belum. Yang akhwat sudah ada yang daftar Karima Seris? Sudah ada beberapa. Jadi nanti, insya Allah, tanggal 21 Januari, kita sudah memulai program itu. Dan langsung disampaikan oleh Ustaz Rif Assofi tentang tiga ilmu yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Yang pertama, ilmu akhidah, fikih, dan tazikiyatun nafas. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut hadir pada kajian manawah hari ini. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Allah berikan kita kebaikan di hari-hari berikutnya. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kekurangan sudah pasti datang dari saya. Dan kelebihan sudah pasti datangnya dari Allah SWT. Kita cukupkan dengan doa kefertal majlis dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.